Halo Assalamualaikum, selamat datang di resep hernis Kalau biasanya kue klepon bentuknya bulat Hari ini resep hernis membuat klepon khas Bali Yang bentuknya unik Cara buatnya sangat mudah, bahan yang digunakan ada di sekitar kita Teksturnya lembut, kenyal, tahan lama Rasanya enak banget, berasa aroma pandan Ditambah dengan manis dan pecahnya gula merah di dalam klepon tersebut Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bikin sama-sama Resep dan cara membuat, siapkan 100 gram gula merah yang sudah disisir Tambahkan 1 lembar daun pandan Tambahkan sejumput garam Dan 50 ml air Air jangan banyak-banyak, supaya gula merahnya tidak terlalu cair Kemudian masak sampai mendidih dan gula merah larut Selanjutnya, saring gula merah, supaya gula merah bersih Sisihkan gula merah yang sudah selesai dimasak Lalu siapkan setengah butir kelapa parut Tambahkan sedikit garam Tambahkan 1 lembar daun pandan Aduk rata Kemudian kukus kurang lebih selama 10 menit Supaya kelapa parut tidak cepat basi Setelah 10 menit kemudian Angkat kelapa parut dari kukusan dan sisihkan Selanjutnya, siapkan wadah Masukkan 300 gram tepung beras ketan Tambahkan secumput garam Tambahkan 30 gram tepung beras Tambahkan 280 gram jus pandan hangat Dari 10 lembar daun pandan yang sudah dijus dan dimasak sebentar Sehingga air jus pandan ini jadi hangat Tip supaya adonannya nanti gampang dibentuk Gunakan air hangat untuk mengadon adonan Kalau tidak mau pakai jus pandan Bisa pakai pasta pandan Airnya tetap pakai 280 gram Tapi dimasak sebentar ya Supaya airnya menjadi hangat Aduk-aduk uleni sampai adonan kalis Setelah adonan kalis dan dapat dibentuk Adonan siap untuk dicetak Selanjutnya, untuk mencetak lepon Pastikan tangan sudah dibalur dengan minyak Supaya tangan tidak lengket Ambil secukupnya adonan Kemudian dibulat-bulatkan atau dipadatkan Lalu masukkan jari telunjuk dan bentuk-bentuk seperti ini Lalu isi dengan secukupnya air gula merah Jangan terlalu penuh supaya tidak bocor Tutup kulit kelepon Dan dilipat atau dirapatkan seperti ini Rebus kelepon di dalam air yang sudah mendidih Air untuk merebus kelepon ditambah dengan sedikit minyak ya Supaya nanti ketika matang Keleponnya tidak saling menempel Lakukan hal yang sama sampai selesai Setelah kelepon dimasak dan sudah mengapung Tandanya kelepon sudah matang Tungkat dan tiriskan kelepon Lalu gulingkan di atas kelapa parut yang sudah disiapkan Kemudian balur kelepon dengan kelapa parut Setelah selesai semua Hasilnya seperti ini Kue kelepon khas Bali Atau kue kelepon jajak sudah jadi Gimana cara bikinnya mudah bukan? Selanjutnya saatnya mencoba Untuk tampilan kue kelepon biasanya bulat Kalau ini bentuknya tidak bulat ya Unik bentuknya Tekstur keleponnya kenyal, lembut Walaupun sudah dingin, awet lembutnya Pasti belah Ada gula merah yang lumer Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Karena menggunakan pandan asli Jadi berasa pandan Harum Enak Ditambah dengan manis lumer dari gula merah Gurih dari kelapa parut Nyatu jadi satu Enak banget Selamat mencoba Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat Mohon maaf juga ada salah kata dalam penyampaian video ini Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati